Hai teman-teman, Kak Ili mau pergi nih, tapi sebelum pergi, kita ikuti instruksi berikut ini ya. Maju 5 langkah, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, jalan ke kanan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cari sesuatu di bawah meja. Ada apa ya? Wow, ternyata ada topi yang kakak butuhkan untuk melindungi perjalanan kak Ili. Ada apa lagi? Botol minum. Kalau haus, bisa langsung minum deh. Dan yang penting ini nih, dompet isinya uang. Wah, ternyata ketika kakak mengikuti petunjuk yang ada, kakak menemukan apa yang kakak butuhkan. Apalagi kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Kita mau baca di 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-5 dan ke-6. Kakak bacakan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Gerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan dia minum dari sungai itu. Rasanya enggak mungkin burung gagak memberi makan kepada Nabi Elia. Tapi apa yang enggak mungkin itu dikerjakan oleh Tuhan ketika Nabi Elia taat melakukan firman Tuhan. Demikian juga kalau kita taat melakukan firman Tuhan. Contohnya, Tuhan katakan untuk kita mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ternyata orang yang melakukan yang jahat itu adalah orang yang datang pertama kali menolong kita. Taat saja. Orang yang taat adalah orang yang pas dan tepat. Pas kita lagi lapar nih, tiba-tiba tepat sekali mama datang bawa makanan kesukaannya kita. Pas kita butuh uang sekolah untuk kenaikan kelas, tepat waktu itu papa dapat bonus dari kantor. Apakah itu kebetulan? No, tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan menyediakan berkat-berkatnya bagi orang yang taat melakukan firman Tuhan. Siap? Ready? Jalan di dalam kataatan. Jangan kaget kalau menemukan surprise dari Tuhan ketika kita taat. Karena Tuhan menyediakan berkat-berkatnya bagi orang-orang yang taat. God bless.